Ini juga kesadaran masyarakat untuk aware akan hak-hak para penyandang disabilitas ini untuk mendapatkan pekerjaan juga harus ditingkatkan ya Sethi ya. Jadi seperti mungkin banyak yang berpikir kalau kaum disabled itu tidak bisa berbuat banyak. Tapi ternyata mereka juga bisa berbuat banyak seperti yang satu ini dalam rangka membantu warga yang kurang mampu. Miftahul Khoir, penyandang disabilitas di Mojokerto mendirikan sekolah gratis di kampungnya. Sekolah gratis menjadi pilihannya mengabdi lantaran kekurangan fisiknya membuat Miftahul sulit mendapatkan pekerjaan. Dua tahun sudah Miftahul Khoir mengajar di sekolah yang ia dirikan. Aktivitasnya dilakukan setelah Miftahul selesai mengurus kebutuhan rumah tangga. Warga desa Beloh kecamatan Terawulan Mojokerto ini mendirikan sekolah menengah pertama bersama sang suami. Murid-muridnya merupakan masyarakat sekitar dari keluarga kurang mampu. Mereka menginyam pendidikan tanpa dipungut biaya. Seluruh kebutuhan murid seperti buku pelajaran, seragam, bahkan sepatu diberikan gratis. Bukan tanpa alasan, Miftahul mendirikan sekolah bagi masyarakat miskin. Sebagai penyandang disabilitas, Sarjana Matematika Universitas Wisnu Wardana ini awalnya kesulitan mencari pekerjaan. Di tahun 2005, saat SMA, Miftahul harus kehilangan satu kakinya setelah tertabrak truk dalam perjalanan menuju sekolah. Namun ia tak ingin larut dalam keputus asaan. Kini Miftahul menuai kegigihannya. Sekolah gratisnya mampu bertahan dengan bantuan para donatur. Meski tak jarang, Miftahul dan suaminya harus mengisihkan pendapatan mereka untuk kelangsungan sekolahnya. Jadi kesulitan saya kalau anak-anak itu ya, besarnya anak-anak kurang, konsepnya anak-anak kurang paham dengan konsep. Kemudian juga untuknya itu menghadapi sebagian banyak karakter anak-anak, ada yang pendiem, ada yang suka celobaitan kayak begitu, itu sebagainya. Ada 60 siswa di SMP Miftahul Hoyer. Di mata murid, sosok sabar Miftahul membuatnya menjadi guru favorit. Senang kan kalau mengajar kita dipahami. Sabar dan sabar. Semoga sehat selalu dan panjang umur dan bisa mengajar kami. Menggunakan kaki palsu, Miftahul memang tak dapat berdiri lama di depan kelas. Ini juga menjadi tantangan yang saat mengajar. Namun ia selalu mengingatkan seluruh murid untuk selalu optimistis menjalani hidup. Ia berharap sekolahnya dapat bertahan dan menghasilkan generasi muda dengan pekerti baik. Muhammad Wufid melaporkan untuk NET.